Halo Sobat BMKG, kembali dalam program BISIK Bicara Singkat Seputar Cuaca. Dalam rangka mendukung kegiatan mudik lebaran tahun 2023, BMKG menyediakan perakiraan cuaca khusus jalur transportasi darat dan jalur tol yang berlaku esok 2 Mei 2023. Berikut informasi selengkapnya. Berdasarkan perakiraan cuaca khusus jalur transportasi darat di Pulau Sumatra, kondisi cuaca yang berpotensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di wilayah Sumatra Utara, Jambi, dan Sumatra Selatan. Waspadai potensi hujan disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara untuk Pulau Jawa, secara umum kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada siang hingga sore hari di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Potensi cuaca signifikan berupa hujan disertai petir terdapat di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya ke Pulauan Bali Nusa Tenggara, secara umum kondisi cuaca berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, secara umum kondisi cuaca hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Pulau Sulawesi, secara umum kondisi cuaca berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Waspadai potensi cuaca signifikan berupa hujan disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, secara umum kondisi cuaca berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Dan yang terakhir untuk wilayah Papua, kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada siang hingga sore hari di wilayah Papua. Waspadai potensi cuaca signifikan berupa hujan disertai petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Papua Barat. Sementara untuk perkiraan cuaca khusus jalur tol Cikampek, secara umum kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang pada siang hingga malam hari. Untuk jalan tol Cipali, secara umum kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada siang hingga malam hari. Selanjutnya untuk jalan tol Jagorawi, secara umum kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat pada siang hingga sore hari. Waspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Sentul dan Ciawi pada sore hari. Sedangkan untuk jalan tol Merak, secara umum kondisi cuaca berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Dan yang terakhir jalan tol Purbalenyi, kondisi cuaca berpotensi hujan sedang hingga lebat pada siang hingga sore hari. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk terus mengupdate informasi cuaca selama dalam perjalanan agar mudik aman, nyaman dan berkesan. Berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor dengan status siaga Yang berlaku untuk tanggal 1 Mei 2023 berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah. Sedangkan untuk status waspada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Dan Papua Kemudian untuk tanggal 2 Mei 2023, status waspada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua Selanjutnya untuk tanggal 3 Mei 2023, status siaga berpotensi terjadi di wilayah Aceh Sedangkan untuk status waspada berpotensi terjadi di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk selalu waspada jika Sobat beraktifitas di luar rumah dan terus berbarui informasi cuaca